Memang dari masyarakat khususnya geranggan itu sudah tahu kalau disitu ada batu pentul ya, batu pentul yang warnanya hitam itu. Memang kalau menurut cerita mbah-mbah kita dulu, setiap malam-malam tertentu itu mengeluarkan suara atau tabuan, jaranan. Jadi maka dari itu mungkin dari masyarakat sini mempercayai bahwa itu pentul itu nanti kalau misalkan digali ada rangkaian seperti ada tabuan selain ada tabuan atau ada seperti jaranan atau celeng seperti yang ada di permainan jaranan itu. Dari masyarakat itu seperti itu, tapi kita nggak tahu ya kelanjutan seandainya nanti diadakan penggalian itu berupa apa selanjutnya kita belum tahu hanya dari masyarakat itu pernah percaya bahwa disitu ada batu yang namanya batu pentul yang setiap malam-malam tertentu mengeluarkan suara-suara jaranan. Itu sudah dipercaya dari masyarakat makanya. Kembalan jaranan maksudnya? Iya, tabuan jaranan seperti jaranan pada waktu main itu. Situs keranggan, sebetulnya satu rangkaian dengan situs nambahan. Yang ada di sungai ini sebetulnya bukan temuan baru teman-teman. Jadi ini adalah temuan sudah sejak tahun 96 sudah ada, bahkan sudah kita register. Jadi ada tiga artefak yang ada di sungai ini. Yang pertama kalah, kedua batu itu, batu yang bertakek begitu sama antofik. Dan masing-masing itu sudah punya nomor KDR 09 sampai KDR 11. Kenapa tidak diambil Pak waktu itu? Jadi, kenapa nggak dipindah begitu ya? Padahal sudah lama. Nah, kita kan menghargai kearifan masyarakat setempat bahwa memang batu ini masih memiliki keterkaitan emosional dengan masyarakat yang apabila dipindah, masyarakat bisa ada pantangan. Rata-rata untuk Andesit kan warnanya agak hitam, keabu-abuan. Nah, ini memang merah. Jadi ini mungkin memang dipilih merah. Nah, ini fungsinya kan sebetulnya di atas ambang pintu. Kalah. Jadi ini bentuknya kalah, tempatnya di ambang pintu. Fungsinya untuk secara simbolis sebagai penolak balap.